Intro Halo adik-adik, bertemu lagi dengan soal fungsi persamaan dan pertidaksamaan logaritma Diketahui 7 log x kuadrat kali y sama dengan p dan 7 log x y kuadrat sama dengan q Ditanya, tentukan 7 log akar pangkat 3 dari x y dalam bentuk p dan q Mari kita jawab Langkah ke 1 Langkah ke 1 Nah jadi di langkah 1 ini kita ingat ya Kita mempunyai sifat logaritma Yaitu m log x ditambah m log y sama dengan m log x kali y Betul ya Nah dengan sifat ini kita akan menentukan model persamaan yang akan diselesaikan Kita punya 7 log x kuadrat kali y Nah ini bisa kita tulis sebagai 7 log x ditambah 7 log x ditambah 7 log y Oke, betul ya Nah, kemudian kita tulis lagi 7 log x Nah, yang ini kita operasikan ya Jadi, ditambah 7 log x kali y Nah, seperti ini ya adik-adik Jangan lupa ini nilainya adalah p Ini juga p Ini p Kemudian, kita tuliskan persamaan kedua yang kita ketahui ya Nah ini kan persamaan pertama Nah, saya tulis disini ya Ini persamaan yang keduanya Yaitu 7 log x y pangkat 2 sama dengan ki ya Nah, hal yang serupa kita buat ya Nah, ini itu sama dengan 7 log x ditambah 7 log y ditambah 7 log y sama dengan ki ya Nah, setelah ini kemudian kita operasikan yang ini ya Nah, hasilnya adalah 7 log x y ya Ditambah 7 log y sama dengan ki Kemudian, kita akan menuju ke langkah kedua Langkah kedua Nah, di langkah kedua ini Kita mempunyai penjumbahan ya Dari kedua persamaan tersebut Kita tulis lagi ya Nah, kita punya dua persamaan penjumbahan Yaitu 7 log x ditambah 7 log x y sama dengan p Nah, kemudian 7 log x y ditambah 7 log y sama dengan ki Nah, kita jumlahkan gitu ya keduanya Kita jumlahkan Maka hasilnya menjadi Kita tulis di bawahnya 7 log x y ditambah 7 log x y tambah 7 log y sama dengan p tambah ki ya Nah, kemudian ini ada Kita kelompokkan ya 7 log x ditambah 7 log y ditambah kita operasikan saja yang ini karena Nah, ini sama ini ya Karena dia sama Berarti ada 2 gitu ya 2 7 log x y ya Sama dengan p ditambah ki Nah, kemudian kita jumlahkan yang ini Nah, sekarang jumlahkan yang ini ya Nah, kemudian ini adalah 7 log x kali y ditambah 2 kali 7 log x y sama dengan p ditambah ki ya Nah, setelah ini Nah, setelah ini kita bisa Menjumblahkan ya karena Ini dan ini sama ya Log x y 7 log x y dan ini 7 log x y 1 7 log x y ditambah 2 7 log x y Jadi, 3 Jadi, 3 Hasilnya adalah 3 Nah, keatasin dulu ya 3 7 log x y sama dengan p ditambah ki ya Nah, atau 7 log x y sama dengan 1 per 3 Kedua ruasnya kita Bagi 3 ya P plus ki Nah, seperti ini Kemudian di langkah ketiga Langkah ketiga Nah, di langkah ketiga itu Kita akan menentukan Nilai dari 7 log akar pangkat 3 dari x y ya Ini yang ditanyakan di soal Ingat bahwa Akar x pangkat A Akar pangkat B dari x pangkat A Adalah x Atau sama dengan x pangkat A per B ya Nah, hal yang serupa kita akan buat ya Nah, seperti ini Kita tuliskan lagi Soal yang ditanyanya Yaitu 7 Kita tulis 7 7 log akar pangkat 3 dari x y ini sama dengan 7 log x y pangkat 1 per 3 ya Nah, kemudian Setelah seperti ini Ingat kita punya sifat logaritma Ketika M log x pangkat N itu sama dengan N kali M log x Maka hal yang serupa kita bisa buat ya Kepersamaan yang kita miliki Di langkah ketiga Yaitu Yaitu Sama dengan Sepertiga kali 7 log x y ya Nah, setelah seperti ini Kita ingat Bahwa Bahwa 7 log x y Nah, itu sama dengan sepertiga Sebentar, saya geser Sepertiga Sepertiga dikali P tambah q ya Dari langkah Ke 2 Nah, ini ya 7 log x y sama dengan Sepertiga Kali p plus q ya Maka Maka Lihat disini Kita masukkan 7 log x y nya kesini ya Kita substitusikan Maka 7 log akar x y Pangkat tiga Akar pangkat tiga x y Sama dengan Sepertiga Kali 7 Log x y Sama dengan Sepertiga Dikali Sepertiga P Plus q ya Hasilnya Adalah 1 Persembilan Dikali P Plus q Nah, maka Kita sudah bisa Buat kesimpulan ya Atau Jawaban Akhirnya Gitu ya Kesimpulannya Jika Jika 7 Log x Kuadrat Kali y Sama dengan P Dan 7 Log x y Kuadrat Sama dengan Qi Maka Nilai Dari 7 Log Akar pangkat tiga Dari x y Sama dengan 1 Persembilan Dikali P Ditambah Qi Ya Oke Tsai Yas Tui Tui Nice An Terima kasih telah menonton